Kitab Keluaran, Pasal 6 Janji Tuhan kepada Musa dibarui Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kubuat terhadap Fir'aun Ia akan dipaksa untuk membiarkan umatku pergi Dan ia bukan saja akan membiarkan mereka pergi Malah akan mengusir mereka dari negerinya Akulah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa Yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yaakob Walaupun aku tidak mengungkapkan namaku, yaitu Yahweh, Tuhan kepada mereka Aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka Aku telah berjanji untuk memberikan negeri kanaan yang pernah mereka diami Sebagai orang asing Kepada mereka dan keturunan mereka Sekarang aku telah mendengar ratapan bangsa Israel Yang sedang diperbudak oleh orang-orang Mesir Dan aku ingat akan janjiku Karena itu, katakan kepada keturunan Israel Bahwa aku akan memakai kuasaku yang besar Dan akan mengadakan mujizat-mujizat untuk melepaskan mereka dari perbudakan Aku akan memerdekakan mereka Aku akan menerima mereka sebagai umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari orang-orang Mesir Aku akan membawa mereka masuk ke negeri yang sudah kujanjikan Akanku berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yaakob Negeri itu akan menjadi milik umatku Lalu Musa memberitahu orang-orang Israel Apa yang telah difirmankan Allah Tetapi mereka tidak mau mendengar lagi Sebab mereka sangat kecewa dan patah semangat Akibat perbudakan yang semakin kejam itu Sesudah Musa menghadap Fir'aun Tuhan berfirman lagi kepada Musa Kembalilah kepada Fir'aun Dan katakan kepadanya Bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi Tetapi Tuhan Bantah Musa Bagaimana mungkin hamba mengharapkan Fir'aun Akan mendengarkan hamba Sedangkan bangsa hamba sendiri Tidak mau mendengar hamba lagi Hamba bukan orang yang pandai bicara Namun Tuhan memerintahkan agar Musa dan Harun Kembali kepada bangsa Israel Dan kepada Fir'aun, Raja Mesir Untuk mendesak Fir'aun Agar orang-orang Israel diizinkan pergi Silsilah Musa dan Harun Inilah nama kepala kaum Dalam suku bangsa Israel Putra-putra Ruben Putra sulung Israel Yaitu Henoch Paluh Hezron Dan Karmi Putra-putra Simeon Yemuel Yamin Ohad Yakin Zohar Dan Saul Ibunya ialah orang kanaan Putra-putra Lewi Menurut urutan umurnya Yaitu Gerson Kehad Dan Merari Lewi hidup 137 tahun Putra-putra Gerson Yaitu Lipni Dan Simei Menurut kaum mereka Putra-putra Kehad Amran Yizar Hebron Dan Uziel Kehad hidup 133 tahun Putra-putra Merari Yaitu Mahli dan Musi Demikianlah kaum keluarga dari suku Lewi Menurut urutan umurnya Amran menikah dengan Yochebet Saudara perempuan ayahnya Putra-putra mereka ialah Harun dan Musa Amran hidup 137 tahun Putra-putra Yizar Ialah Korah Nefek Dan Zikri Putra-putra Uziel ialah Misael El-Savan Dan Sitri Harun menikah dengan Eliseba Putri Aminadab Saudara perempuan Nahason Putra-putra mereka ialah Nadab Abihu Eleazar dan Itamar Putra-putra Korah ialah Asir El-Kana Dan Abiyasaf Itulah keluarga yang termasuk kaum Korah Eleazar putra Harun Menikah dengan salah seorang putri Putiel Anak mereka ialah Binehas Itulah semua Nama kepala kaum Lewi Dan kaum keluarganya Harun dan Musa Yang termasuk dalam daftar itu Ialah Harun dan Musa Yang diberi perintah Dari Tuhan Pimpinlah seluruh umat Israel Keluar dari negeri Mesir Mereka lah yang pergi menghadap Fir'aun Dan minta izin Untuk membawa orang-orang Israel Meninggalkan negeri itu Kepada mereka lah Tuhan berfirman Akulah Tuhan Pergilah menghadap Fir'aun Dan sampaikan kepadanya Pesan yang kuberikan kepadamu Musa itulah Yang berbantah-bantah dengan Tuhan Dan berkata Hamba tidak sanggup melakukannya Hamba tidak pandai berkata-kata Bagaimana mungkin Fir'aun Mau mendengar hamba